eh eh lihat teman ada seekor anakan ayam yang sedang terjepit ayo kita selamatkan tuh dia sudah keluar wadidaw wadidaw ternyata anakan ayamnya ada empat ekor nih ayo kita tangkap semua anakan ayam rembo ini teman-teman kita masukin lagi ke dalam truk sangkar yang kedua ini dan ini satu ekor lagi berwarna biru teman-teman wadidaw wadidaw tuh agak baru mendapatkan empat ekor anakan rembo wih di guys dan ini satu ekor lagi nih dia berwarna kuning eh kuning lagi kuning lagi ya teman-teman maafkan kakak ya kakak salah ngomong teman-teman ini berwarna pink maksud kakak teman-teman ayo saja kita masukin lagi teman-teman kita masukin ke dalam sebuah sangkar yang kedua ini wih di keren sekali guys it's very nice guys ngomong-ngomong ini bebek dari apa ya dari mana asal mulanya teman-teman kayaknya seekor bebek ini dia sedang berkelaran dan bermain di peternakan ini teman-teman wih di very nice keren sekali teman-teman wow kayaknya seekor bebek ini malu kakak ambil nih teman-teman soalnya bebek ini sangat cantik sekali ya dan cocok kayaknya untuk dipelihara di rumah-rumah teman hahaha oke guys coba kita lihat di sebelah sini wih di ada sebuah perangkap berwarna kuning atau sebuah kerucut berwarna kuning guys hmm kira-kira di perangkap ini ada hewan apa coba ya wih coba tebak sama kalian guys ayo kita bongkar bersama-sama ya kita hitung dulu dari satu sampai tiga guys oke satu dua tiga Wow ternyata di dalamnya dong teman-teman kayaknya seekor hewan itu sudah kabur guys ku tapi tidak apa-apa ya soalnya di tempat ini terdapat banyak hewan tuh 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 lihat guys sebelah sana juga ada seekor bebek dan juga seekor anakan ayam rainbow dia berwarna-warni tuh di sebelah sini juga ada teman-teman coba kita tangkap wih kakak menangkap seekor anakan ayam rainbow berwarna kuning eh kuning berwarna pink guys kakak maafkan kakak ya kakak salah ngomong teman-teman tuh widih dia sudah masuk ke dalam sebuah truk tangkan ayo kita tangkap lagi hewan yang ada di sini teman-teman wow lihat ada yang berwarna pink biru dan juga kuning wih kakak menangkap seekor anakan ayam berwarna kuning hmm kira-kira di pintu yang biru ini ada seekor hewan apa coba guys coba kita bongkar dulu ya hmm bersiap-siap teman-teman siap-siap untuk menangkap seekor hewan hmm coba kita lihat wih itu hewan apa guys haha nampaknya berbulu hitam coba kita tangkap dulu guys hmm mantul ternyata ini seekor marmut lagi yang kakak tangkap hmm tutus mantul sekali hmm marmutnya berwarna hitam dan juga berwarna coklat coklat guys hmm keren sekali ya kayaknya hewan ini sangat cucuk sekali untuk dipelihara di rumah kakak guys hmm okelah kita ambil aja ya kita mau rawat aja di seko hewan ini teman-teman hmm yuk mendingan kita lanjutkan lagi membuka pintu yang berwarna merah ini teman-teman hmm satu dua tidak hmm coba kita lihat 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 ternyata di sebelah sini tidak seekor hewan apapun teman-teman alias ruangan ini jong teman-teman hmm jangan khawatir ya coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini guys hmm kita bongkar lagi ya teman-teman hmm apakah kalian melihat sesuatu teman-teman wow ternyata di sebelah sini juga jong teman-teman haha okelah jangan pantang menyerah teman-teman kita harus melanjutkan lagi ke sebelah sini yes so guys berjumpa lagi bersama kakak teman-teman wih ini mantul sekali ya guys hari yang cerah waktunya kita mencari hewan di istana ini teman-teman wih ini guys nampaknya di depan kakak itu terdapat sebuah warium dan di sebelah sini ada sebuah perangkap hmm dan di sebelah situ ada sebuah perangkap berwarna biru guys berbentuk sebuah kerucut eh itu bentar guys bentar itu apaan teman-teman wih ini coba kita bongkar dulu ya siapa tahu itu seekor hewan teman-teman kita hitung dulu ya dari satu sampai tiga bantu hitungnya teman-teman satu dua tiga hmm guys nampaknya itu seekor marmut hewan pemakan rumput guys widi 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 guys haha nampaknya dia mau melarikan diri dari depan kakak teman-teman widi guys dia abur teman tuh haha oke lah gapapa ya masih banyak lagi hewan di sekitaran sini ini teman-teman hmm coba kita bongkar dari kerucut berwarna kuning ini teman-teman siapa tahu di dalamnya ada seekor hewan hmm let's go widi terdapat sebuah bola-bola kecil berwarna-warni teman tuh mantul sekali guys hehehe coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini hmm di sebelah sini ada sebuah kerucut berbentuk berwarna merah guys coba kita bongkar dulu ya widi ternyata di sebelah sini juga terdapat sebuah bola-bola kecil berwarna-warni mantul sekali guys hmm kayaknya kakak harus melanjutkan lagi ke sebelah situ teman tuh tuh lihat guys ada yang lompat hehehe guys dia mendekati kakak teman-teman nampaknya dia sudah akrab dengan kakak teman-teman hahaha ini namanya seekor anakan ayam guys anakan ayam kate widi mantul sekali ya dia masih kecil guys tuh widi is very nice hmm dia mau kemana ya wadidaw nampaknya dia mau jalan-jalan kayaknya kan hmm mantul sekali ya okelah kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman-teman hmm kira-kira di pintu yang merah ini lagi ada seekor ewan apa coba guys coba kita bongkar lagi ya satu mudah-mudahan di dalam tidak eh mudah-mudahan di dalam tidak jong lagi ya kita bongkar lagi teman-teman hmm coba kita lihat widi nampaknya di sini jong lagi teman-teman hmm oke lah gak apa-apa ya soalnya kakak mau lagi ke sebelah sini lagi teman-teman hmm tuh sebelah sini kakak menemukan sebuah varium yang sangat besar sekali coba kita lihat lihat di sebelah sini kakak menemukan seekor ikan yang sangat mahal sekali teman-teman hmm ini namanya seekor ikan Oskar berwarna black ikan Oskar ini eh dia sangat mahasiskan di pasarannya teman-teman hmm dan ini sekarang aku coba guys ikan ada yang kecil temen tuh nampaknya itu seekor ikan betok kalau di tempat kakak sih sering disebutnya ikan betrik teman-teman hmm ini yang berwarna kuning adalah seekor ikan redepil salah satu ikan yang sangat cantik teman-teman meskipun ikan ini memiliki warna yang sangat cantik tetapi ikan ini termasuknya seekor ikan predator atau seekor ikan infantif yang suka memakan anaknya ikan hmm sangat mengerikan sekali ya wih lihat hmm ternyata di sini kakak menemukan seekor ikan sapu-sapu widi mantul sekali ikan sapu-sapu ini sedikit agak berbeda nih dari ikan yang lainnya teman-teman hmm soalnya ikan ini memiliki mulut di bagian bawah kepala teman tuh coba kita lihat mulutnya ya tuh lihat guys dia memiliki mulut di bagian bawah kepala ya wih di sangat unik sekali kita cempur lagi ya hmm tuh dia berenang-berenang lagi di dalam akuarium teman-teman hahaha mantul sekali ya guys oke teman-teman kita lanjutkan lagi ke sebelah sini let's go lah ada sebuah kerucut berwarna pink kayaknya disini ada seekor hewan teman-teman hmm percaya sama kakak teman-teman yuk kita bongkar dulu teman-teman kita sulap dulu ya supaya di dalam ada seekor hewan teman-teman hmm bim salabim wadidaw ternyata betul guys hmm di dalam ada seekor hewan hmm ternyata kakak sekarang mendapatkan seekor ayam kate wih di ayam kate jantan dia memiliki warna yang sangat bagus sekali wih di berwarna kuning dan juga berwarna hitam mantul sekali guys hmm oke teman-teman kita ambil aja ya lumayan nih buat dipelihara lagi di rumah kakak guys wih di kita jadikan hewan pembangun pembangun apa pembangun manusia teman-teman wih di oke lah kita tangkap aja guys kita mau pelihara seekor hewan ini teman-teman yuk bandingan kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman-teman hmm di sebelah sini ada sebuah rumah berbentuk apa berwarna biru guys kita coba bongkar lagi ya coba kita lihat hmm nampaknya di sebelah sini tidak seekor hewan apapun teman-teman kita lanjutkan lagi ke sebelah sini ya kayaknya di sebelah sini ada seekor hewannya teman-teman percaya sama kakak ya oke lah kita coba bongkar bersama-sama ya satu dua tiga tuh 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 lihat teman-teman hihi keluar seekor hewan apa ini apakah kalian ada yang tahu ini seekor hewan apa hmm kalau kakak sih tahu guys ini namanya seekor burung puyuh hmm burung ini terkenal dengan sebuah telurnya guys soalnya hewan ini suka bertelur dengan banyak widih dan telurnya suka dipercual belikan di pesaran guys hmm rasa telurnya sangat mantul sekali guys untuk dimakan